Bagaimana menilai seorang Ustadz Bermanhad salaf atau tidak Agar tidak salah mengikuti madlis Apakah saya boleh mengatakan Lihat saja Ustadz-Ustadz di roja Yang pertama tentang menuntut ilmu Maka harus selektif Menuntut ilmu harus selektif Kriterianya tiga Memilih Ustadz, memilih guru kriterianya tiga Pertama Akidah dan manhadznya lurus Tadi kita sudah bahas manhadz itu apa Akidah dan manhadznya lurus Yang kedua Akhlaknya bagus Secara umum Akhlaknya bagus Secara umum Tentunya manusia ada kekurangannya Kalau kita cari yang sempurna tidak ada Secara umum Bagus Yang ketiga Ilmunya mapan Ilmunya mendalam Dia layak ngajar Dia punya ilmu Yang dia layak untuk menyampaikan ilmunya Bukan baru belajar Bukan orang yang salah-salah terus Tiga kriteria ini Kalau terpenuhi maka silakan Menuntut ilmu dari dia Akidah dan manhadznya lurus Akhlaknya bagus Ilmunya mendalam Silakan ambil ilmu dari dia Walaupun dia Nggak ngisi di Radio Roja Walaupun dia nggak ngisi di Masjid MPR Walaupun dia nggak nulis di Muslim Uraidi Nggak masalah Yang penting dia terpenuhi tiga syarat ini Nah sekarang Syarat yang pertama Akidah dan manhadnya lurus Sesuai dengan akidah dan manhad Salafus Salih Bagaimana mengetahuinya Nah untuk mengetahui ini Perlu belajar Usul Da'wah Salafiyah Perlu belajar Usul akidah al-sunnah wal-jamaah Perlu belajar Landasan-landasan akidah al-sunnah wal-jamaah Diantaranya Landasan akidah al-sunnah wal-jamaah Adalah mengikuti dalil Bukan mengikuti opini Bukan mengikuti hawa nafsu Mengikuti dalil Kemudian Memerangi kebitahan Kemudian mengajak Umat untuk taat dan patuh Kepada ulil amri Dalam perkara ma'ruf Kemudian meninggalkan ilmu kalam Kemudian menetapkan asma dan sifat Allah Apa adanya Tanpa mentakwilnya Di antara landasan-landasan akidah al-sunnah Maka Kalau ada Orang yang diustadkan Tidak memenuhi Landasan-landasan ini Maka dia bukan al-sunnah Dia bukan Da'i salaf Bukan yang bermahat salaf Misalnya dia menakwilkan ayat-ayat sifat Menakwilkan istiwa dengan istawla Menakwilkan Tangan Allah dengan Kekuasaan Dan yang lainnya Atau mengatakan Allah di mana-mana Atau dia mengajarkan kebitahan Mentolerir kebitahan Bahkan mendakwahkan kebitahan Maka ini bukan ustad yang bermana salaf Jadi untuk mengetahuinya harus belajar dulu Harus belajar dulu Kalau belum belajar Maka untuk mengetahuinya Tanya kepada Ustadz yang dipercayai keilmuannya Ustadz yang dipercayai akidahnya Dipercayai manahatnya dan keilmuannya Tanya kepada dia Ustadz bagaimana Boleh gak saya Belajar kepada Ustadz Fulen Tanya seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!